Juru bicara saat gas penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, penerapan perubahan perilaku dan protokol kesehatan menjadi titik penting dalam penanganan pandemi ini. Perubahan perilaku menjadi kunci untuk menangani pandemi COVID-19 dan menjadi efektif jika dilakukan bersama-sama. Wiku menegaskan, jangan sampai masyarakat justru ribut sendiri di pasal pandemi ini karena membuat COVID-19 semakin berlarut-larut. Protokol kesehatan menurutnya pun bukan hanya efektif untuk COVID-19, tetapi penyakit lain yang menular melalui udara maupun dari tangan yang kotor. Upaya kita ini betul-betul harus bekerjasama dengan masyarakat. Nah karena Indonesia negara besar, tentunya yang kita tahu caranya adalah menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk betul-betul bisa melakukan perilaku. Karena beberapa dokter yang disiapkan, rumah sakitnya disiapkan, obatnya disiapkan, tidak akan terlalu kita untuk menangani sekian besar penduduk Indonesia kalau sakit. Karena memang rumah sakit tidak disiapkan untuk menangani... untuk menangani sekian besar penduduk Indonesia untuk menangani sekian besar penduduk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.